Putri Salju dan Babi Cilik Akisah, di negeri yang jauh, hiduplah seorang putri cantik dan baik hati dan gemar menari bernama Putri Salju. Pada hari yang cerah, Putri Salju melihat babi cilik berjalan-jalan di hutan. Babi cilik kelihatannya tersesat, sehingga Putri Salju berniat membantunya. Hah? Halo, Babi Cilik. Siapa kau? Jangan mendekat. Jangan takut, Babi Cilik. Aku Putri Salju. Aku tak akan menyakitimu. Perlahan-lahan, Babi Cilik keluar dari tempat persembunyiannya di balik pohon. Putri Salju, dapatkah kau menolongku? Ya, tentu saja. Coba ceritakan apa yang terjadi. Bagaimana bisa sampai di sini? Aku pergi keluar rumah untuk bermain. Tapi aku terlalu asik bermain, sehingga tak menyadari sudah jauh dari rumah. Lalu saat aku berniat kembali ke rumah, belalang hinggap di kepalaku. Ia membuat suara berisik di telingaku. Aku melompat-lompat untuk mengusirnya. Dan aku terus berlari. Akhirnya si belalang pun pergi. Tapi aku terjebak di tengah hutan. Sudah berjam-jam aku mencari jalan pulang. Namun sepertinya aku tersesat. Kakak-kakakku pasti mencemaskanku. Putri Salju, tolong bantu aku. Putri Salju berkata pada babi cilik bahwa ia akan membantunya menemukan jalan pulang. Lalu mereka berjalan bersama. Coba katakan babi cilik apa yang ada di sekitar rumahmu. Anu, ada pohon-pohon besar. Ada banyak pohon besar di hutan. Adakah tanda atau bangunan khas yang ada di dekat rumahmu? Hmm, ada danau berair hijau di dekat rumah kami. Ada banyak danau berair hijau di hutan. Yang mana yang dekat rumahmu? Aku tidak tahu. Jangan sedih, babi cilik. Kita datangi danau-danau itu satu persatu untuk menemukan rumahmu. Putri Salju dan babi cilik melintasi hutan beberapa waktu. Dan tiba di danau dengan air berwarna hijau segar. Bunga teratai tumbuh di atasnya. Dihiasi alang-alang panjang di sekelilingnya. Namun babi cilik dengan menyesal mengatakan bahwa rumahnya bukan di dekat danau itu. Ya ampun, kita tak akan bisa menemukan rumahku. Babi cilik merasa kesal. Sehingga ia mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke danau. Namun tiba-tiba seekor katak yang sangat besar melompat dari dalam danau ke arah mereka. Putri Salju nyaris tak sempat menyelamatkan babi cilik yang hampir terinjak tubuh si katak. Siapa tadi yang melempari rumahku dengan batu? Maaf katak besar. Kami hanya berniat mencari rumah babi cilik ini. Kalau begitu carilah danau yang ada perahunya. Babi-babi sering berkeliaran di sana. Putri Salju dan babi cilik segera menuju tepian danau yang dikatakan katak raksasa. Coba kau lihat sekeliling babi cilik. Mungkin rumahmu sudah dekat. Meskipun babi cilik sudah mengendus-endus sekitar danau itu. Ia tak juga menemukan rumahnya. Lalu ia mulai menangis nyaring. Wah, rumahku, aku mau pulang. Cup-cup tenang babi cilik, jangan menangis. Wah, rumahku. Babi cilik menangis begitu nyaring. Hingga ikan merah raksasa melompat ke daratan dan hampir saja menabrak si babi. Lagi-lagi Putri Salju nyaris tak mampu menyelamatkannya. Suara apa itu? Tidur siangku jadi terganggu. Saat babi cilik melihat ikan marah di hadapannya, ia bersembunyi di balik tubuh Putri karena takut. Maaf ikan yang baik. Kami baru mencari rumah anak babi ini di tepi danau. Pergilah ke danau yang ada dermaganya. Ada kolam lumpur di sana. Babi suka lumpur. Ikan merah terjun kembali ke danau. Putri Salju dan babi cilik berjalan menuju danau berdermaga. Beberapa saat kemudian, Putri Salju melihat jejak kaki berlumpur di tanah. Babi cilik, lihat ada jejak kaki di tanah. Hahaha, mungkin milik kakak-kakakku. Putri Salju dan babi cilik dengan penuh harap mulai berjalan memutari danau. Dan akhirnya, mereka menemukan rumah babi cilik. Ini rumahku! Begitu melihat babi cilik pulang, kakak-kakaknya berlari dan memeluknya. Kami mengkhawatirkanmu, dik. Kau kemana saja? Andai saja kakak tahu, ini semua gara-gara belalang. Aku tak akan bisa menemukan jalan pulang tanpa bantuan Putri Salju. Terima kasih, Putri. Hahaha. Mulai sekarang, kau harus belajar menghapal jalan pulang dan mengenali tanda di sekitar rumah, babi cilik. Janji? Janji babi! Begitu ketiga anak babi berkumpul kembali, mereka pun bermain lumpur di depan rumah sepanjang hari. Mereka bahkan mengajak Putri bermain. Babi cilik sangat beruntung bertemu Putri Salju hari itu. Karena di negeri ini, para Putri Baik Hati selalu memberi pertolongan pada hewan-hewan dan manusia. Hahaha. Hahaha. Hahaha.